Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan youtube mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan tentang koleksi salah satu tanaman jeruk saya yang ada di kebun kali ini saya tunjukkan jeruk lemon brazil kawan-kawan bisa lihat ada satu buahnya ini tidak begitu banyak belum buahnya untuk usia tanam ini sekitar 2 tahunan 2 tahun lebih cuman belum begitu maksimal buahnya cuman ini untuk ukuran buah kawan-kawan bisa lihat disini ini cukup besar lemon brazil atau biasa juga dibilang lemon telur buaya jadi ukurannya yang cukup besar memanjang seperti telur buaya biasa disebut orang ini ada beberapa pohon ada lima ya cuman belum berbuah semua kemarin sudah ada juga yang diambil cuman gak banyak memang itu itu ada satu lagi ini juga jadi mungkin kawan-kawan di rumah yang memang suka dengan pohon jenis jenis jeruk-jeruan ya ini salah satu yang saya pikir cukup bisa direkomendasikan ya karena lemon itu baik sekali untuk kesehatan sekarang ini orang banyak gunakan lemon itu untuk kesehatan lah terutama kalau bagi ibu-ibu itu atau anak gadis ya itu untuk keperluan diet cuman sebenarnya lebih dari itu ya gak hanya sekedar untuk diet tapi misalnya digunakan untuk sakit tenggorokan kemudian bisa juga kadang-kadang orang misalnya lagi sakit gigi ini juga bisa di diperas ya dikumur-kumurkan itu mudah-mudahan cepat denyutnya itu bisa cepat hilang kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain mungkin bisa lihat di google ya itu banyak sekali saya lihat manfaatnya ini saya gak terlalu apa ya detail lah ya cuman biasanya memang keperluannya itu ya kalau kita lihat ya digunakan itu biasanya kita water in post gitu ya ya jadi tadi itu ada yang lumayan besar ya kita ambil kita panen dulu nah ini kita ambil ya kita panen dulu ini dia ukurannya cukup besar ya ini kalau di kemarin saya jalan-jalan di di mall itu di medan ya ini ternyata harganya cukup lumayan ya harganya itu bisa sampai 60 ribuan per kilo wah saya cukup cukup terkejut ya karena untuk jenis lemon ini sebenarnya saya pernah lihat punya kawan itu di dalam pot itu buahnya rame sekali jadi sebenarnya jenis lemon ini ini salah satu jenis lemon yang cukup mudah berbuah ya dan buahnya itu biasanya rame padat ya cuman ini memang mungkin kurang apa ya usianya mungkin belum begitu produktif ya mungkin sekitar 3 tahunan lah nanti mungkin kalau saya lihat ya tiga tahunan mungkin baru maksimal hasilnya nah jadi ini kita ambil dulu kita panen ya kita pakai gunting jadi ini bisa kita gunakan di rumah ya untuk diet ya dan memang untuk mempercantik halaman rumah kita ini juga bagus ya selain bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita untuk butuhan kesehatan kita sehari-hari oke jadi kawan-kawan mungkin di rumah ingin tetap sehat tetap cantik ya untuk kecantikan juga kabarnya bagus ya kalau setiap hari di konsumsi ini bisa untuk apa namanya ya bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini ya terutama yang untuk ibu-ibu ya jadi ini bisa di konsumsi rutin setiap harinya atau mungkin digunakan di dicampur air panas ya caranya bisa dicampur air panas kemudian supaya jangan terlalu asem ditambahkan dengan madu ya kemudian di konsumsi air atau mungkin biasanya kadang orang kan pakai water input cukup dengan air putih biasa kemudian dimasukkan irisan-irisan dari cirut emboli oke itu aja kawan-kawan ya mungkin sekedar berbagi aja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati